Intro Usai penetapan dua pasangan calon 22 September kemarin, tanggal 23 September 2024 malam, KPUD Kabupaten Madiun melakukan pengundian nomor urut pasangan calon, bupati dan wakil bupati. Pengundian diikuti oleh masing-masing paslon, partai pengusung dan pendukung, serta ratusan simpatisan. Proses pengundian dilakukan sebanyak dua kali. Pengundian pertama merupakan undian nomor antrian yang diambil oleh masing-masing calon wakil bupati. Sedangkan undian kedua atau penentu nomor urut pasangan calon, diambil oleh masing-masing calon bupati. Hasil pengundian yang dilakukan, pasangan calon bupati dan wakil bupati, Ahmad Dawami Ragil Saputro, Sandika Ratna, Febriantiko atau Menyala, mendapat nomor urut satu. Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Hari Wuryanto, Purnomo Hadi atau Harmonis, mendapatkan nomor urut dua. Tadi saya sampaikan, Mas Andi juga tahu, kita berdua berdoa untuk nomor satu, dikasih minggu lebih. Nah, pengundian yang nomor satu, gitu. Jadi, ya tapi saya sampaikan, Bismillah, Bismillahimashallah, Waya soku khairi Allah. Jadi dengan menyebut nama Allah, Tidak ada kebaikan, kecuali barunya. Kemudian ini bertanggung baik dari saya, Pak Mas Andi. Tapi yang paling penting, Minta restu, Mas Andi, Minta restu orang tua, Saya juga sama, terus berdoanya tetap di belajar. Pasangan Harmonis, mendapatkan nomor dua. Jadi, kami yakin, bahwa nomor dua ini tegak lurus. Tanjungan sudah perso, nomor kosong dua adalah tegak lurus. Ini salah satu, ya. Sekali lagi, perlu kami sampaikan, ini perlu kita syukuri. Namun demikian, bahwa pesta demokrasi, ini adalah pestanya masyarakat Kabupaten Madiun, kami pengen Kabupaten Madiun tetap aman, kondusif, dan tetap sejahtera. Hanya pasangan Harmonis, pengen Kabupaten Madiun itu bersahaja. Jadi, bersih, sehat, dan sejahtera. Itu yang perlu kami tekankan di dalam Belkada ini. Jadi, kita laksanakan pada hari ini, Senin, tanggal 23 September 2024, di kantor KPU Kabupaten Madiun, pukul 19.00. Jadi, tadi sudah kita laksanakan, pengundian, rapat pleno terbuka, pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Madiun tahun 2024. Hasilnya, Pak? Hasilnya, nomor urut satu, pasangan Haji Ahmad Dawami dan Sandika Friyantoko, kemudian paslon nomor urut dua, yaitu Haji Friyuryanto dan Haji Purnoko. Usai pengundian nomor urut paslon peserta Belkada Kabupaten Madiun, hari Selasa akan digelar deklarasi damai, yang juga dihadirkan kedua pasangan calon. Sementara tahapan kampanye Belkada akan dimulai pada tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.